Mencari Busur Kemala Jilid 1 Mendung menggelantung di Kota Raja Gedung Kaputran, tempat bersemayam para pangeran sedang ditimpa peristiwa menakutkan Hari itu seorang pangeran muda meninggal, bukan oleh pembunuhan atau balas dendam Melainkan oleh penyakit Penyakit bukan semelarang penyakit melainkan sebuah penyakit mengerikan Yakni penyakit yang tak diketahui tabib-tabib istana dan karena itu tak dapat diobati pula Penyakit yang oleh para tabib disebut sebagai PKD, penyakit kutukan dewa Penyakit itu dinamakan demikian karena para tabib benar-benar tak tahu jenis penyakit ini Inilah penyakit misterius dan asing yang mereka baru kali itu menjumpai Dan karena mereka kebingungan menyebut istilah penyakit itu, ini benar-benar penyakit yang asing dan aneh maka terdapat Kesepakatan dia antara mereka untuk menyebut penyakit itu sebagai penyakit kutukan dewa Bukan tidak beralasan para tabib menyebutnya demikian Gok Om Ya, pangeran yang meninggal itu adalah seorang pangeran yang, maaf, terkenal sebagai pangeran yang menyimpang dari kebiasaan laki-laki normal Maksudnya pangeran yang berusia 43 tahun itu seumur hidupnya tak pernah bergaul dengan wanita Kesukaannya bergaul dengan pemuda-pemuda tampan, bahkan pelayan dan penghuni gedungnya semua laki-laki, tak ada satupun wanita Dan karena pangeran ini terkenal menyukai pria-pria tampan gagah untuk mengisi gedungnya, tak pelak lagi mulai dari pelayan sampai pengawal pribadinya adalah pemuda-pemuda tegap berwajah menarik Maka Gok Om Ya terkenal dalam bisik-bisik sebagai pria homo Memang pangeran ini mudah menggaet korbannya Betapa tidak, dengan harta dan kedudukannya yang tinggi sebagai bangsawan gampang saja dia mencari pemuda-pemuda gagah di tempatnya Sekali dia sudah jatuh hati kepada seorang pemuda maka apapun dilakukannya Pernah putra seorang menteri diambilnya berbulan-bulan, tak peduli pemuda itu sudah bertunangan dengan Seorang gadis dan dirayu serta dibujuknya, bahkan terakhir diancam kalau tak mau tidur bersama Dan ketika pemuda itu terpaksa melayaninya dan akhirnya jatuh sakit, tertekan dan menderita oleh perlakuan Gok Om Ya ini barulah pemuda itu dikembalikan kepada orang tuanya setelah kurus kering Akan tetapi bagi yang dapat melayani pangeran ini ibaratnya panen emas Apapun akan diberikan pangeran itu sampai kepada janji kedudukan segala Mereka yang dapat memuaskan dan melayani pangeran ini benar-benar ketiban rejeki Uang dan harta benda begitu mudah diberikan Gok Om Ya kepada pasangannya Akan tetapi karena Gok Om Ya tak pernah puas dengan satu laki-laki, betapapun gagah dan tampannya maka jadilah gedung pangeran itu berganti-ganti isinya setelah yang lama didupak Kelakuan ini membuat para pembesar dan penghuni yang lain geleng-geleng kepala Mereka menarik napas dalam-dalam, yang merasa mempunyai anak laki-laki gagah dan tampan cepat-cepat dipindahkan, entah ke rumah saudara atau paman Dan ketika perbuatan Gok Om Ya itu terus berlanjut sampai akhirnya suatu hari ia jatuh sakit, sibuklah para tabib mengerahkan kepandayan mereka Ternyata pangeran ini tak tertolong dan akhirnya menghembuskan napasnya terakhir Tepat tanggal bulan jam malam Semua menjadi ngeri Kalau saja tak ada bisik-bisik kelanjutan dari kematian pangeran ini mungkin penghuni istana lain menjadi lega Tapi ada buntut dari kematian itu, yakni bahwa penyakit Gok Om Ya menular Dikatakan oleh para tabib bahwa semua yang pernah menjadi kekasih pangeran ini bakal menjadi bebom berjalan Maksudnya bahwa penyakit Gok Om Ya telah memasuki tubuh pasangannya, elak pasangan itu akan mati pula dan diduga setahun sampai dua tahun korban baru bertumbangan Dan karena dikhawatirkan pasangan ini akan mencari pasangan lagi, dan pasangan baru itu akan terkena pula Maka ada perhitungan ekstrim bahwa tak sampai 10 tahun penduduk kota raja tinggal 10% saja 90% menjadi korban dari penyakit ganas ini, mati seperti Gok Om Ya, kurus kering Itulah sebabnya istana pun guncang Dari mulut ke mulut berbisiklah masing-masing pihak menanyakan tanda-tanda penyakit itu Menurut tabib yang merawat maka penyakit ini ditandai dengan munculnya gejala demam panas sebulan Lalu tubuh dipenuhi semacam jamur ungu bulat-bulat kecil Dan ketika semua itu ditambah dengan menurunnya kekebalan tubuh, inilah yang berbahaya Maka penderita tak dapat berbuat apa-apa ketika sedikit penyakit lain mengganggu Pilek misalnya, tak sembuh-sembuh dan membuat hidung selalu berlendir Ini penyakit aneh, tapi benar-benar mengerikan Coba bayangkan, Gok Om Ya Kian lemas dan lemas dan nafsu makannya pun tiada Batuk sedikit saja sudah terhuyung Kaget oleh gonggongan anjing saja sampai roboh dan terbentur ubin Masa ada penyakit begitu aneh kalau bukan kutukan para dewa SST, jangan-jangan ini hasil perbuatannya berlaku menyimpang itu Yuk Ong, Raja Tabib, menemukan semacam binatang kecil dalam dahaknya Seperti belatung atau sejenis itu Orang pun siap muntah Kalau yuk Ong menemukan belatung dalam dahak Seng Pangeran dapat dibayangkan betapa menjijikan sekaligus mengerikan penyakit itu Apapula ini, berdahak kok mengeluarkan belatung Dan ketika bisik-bisik itu menjadi ramai dan penghuni istana pun ketakutan Mereka yang pernah menjadi pasangan gok Ong yang mendeprok dan bucat disana Maka belum apa-apa para pasangan ini terkena stress alias tekanan jiwa Harta dan kedudukan yang pernah diberikan gok Ong ya itu rasanya tak berarti lagi Hidup atau keselamatan rupanya lebih penting, jauh lebih berharga Aku akan minum racun kalau sampai terkena penyakit ini Daripada ketahuan berdahak belatung lebih baik aku bunuh diri seorang di antara pasangan Bekas kekasih gok Ong ya meratap di sudut Ia terisak-isak dan menggigil sementara temannya Pemuda berpakaian biru gemetar berketruk gigi Inilah bekas pasangan gok Ong ya yang ketakutan Mereka adalah dua pemuda tegap gagah Namun yang saat itu mengkeret nyalinya mendengar selebaran dari mulut ke mulut Siapa tidak takut kalau kekebalan tubuh menurun Sedikit masuk angin saja semua tulang rasanya patah-patah Bahkan gonggong anjing saja cukup membuat jantung terloncat dan tubuh terjungkal Maka ketika masing-masing begitu ketakutan dan semua yang serba baru terasa mengesankan dan menjekam Bekas pasangan gok Ong ya datik duktak keruan Maka sebulan sejak kematian pangeran itu timbulah jeritan-jeritan di dalam istana di Kaputran Semua orang berlarian Di gedung gok Ong ya, bekas pangeran itu ternyata tiga orang bergulingan mengadu-adu Satu di antaranya pelayan Mereka menjerit dan berteriak dan sama-sama menyatakan Tulang belulang seakan merotoli, berlepasan Teriakan mereka ini tentu saja membuat kaget pengawal dan gui Ong ya Adik mendilang gok Ong ya yang kini berdiam di bekas rumah kakaknya itu muncul keluar Begitu kaget mereka dan tertegun bengong melihat tiga orang ini mengadu tak keruan Sem-sem, pelayan itu roboh dan akhirnya terguling dengan mata mendelik Dari mulutnya keluar busa Namun ketika gui Ong ya memerintahkan menangkap dua yang masih berteriak-teriak Inilah dua pembantu taman yang dulu merupakan pemuda-pemuda kesayangan gok Ong ya Maka mereka dipukul dan akhirnya pingsan serta roboh dikempelang tengkutnya Periksa mereka kenapa begitu Panggil SW Asin Segui Ong ya Yang gemas dan marah namun juga kasihan kepada pembantu-pembantunya ini memerintahkan memanggil tabib SW A Tabib ini kedudukannya di bawah Yung dan memang biasanya dia mengurusi pegawai-pegawai rendahan yang sakit Yung Ong adalah tabib istimewa yang hanya diperuntukkan keluarga dekat Seri Baginda Untuk mereka yang tergolong kelas Cari maka SW Asin Si inilah orangnya Meskipun tak selia Yung Ong akan tetapi tabib Si SW A ini lumayan cocok untuk menjadi dokter pribadi pembantu istana Seperti misalnya Sem-sem dan dua tukang taman itu Maka ketika tabib ini tergopoh-gopoh masuk dan dipanggil memeriksa Sem-sem menggeliat dan merintih Maka belum apa-apa tabib ini sudah pucat ketika pelayan itu terbatuk dan Mengeluarkan belatung Selaka, PKD Ah, bocah ini terserang penyakit gawat Lui Chiang Kun Iya, iya seperti Gok Ong Ya Tutup mulutmu, jangan lancang Gui Ong Ya tak senang mendengar kata-kata ini SW Asin Si, hati-hati kau bicara Atau kau dipotong jarimu nanti Tidak, tidak, aku sungguh-sungguh Ciri-ciri penyakit ini jelas, dahaknya berbelatung Dan, lihat, sekujur tubuh Sem-sem penuh jamur bulat-bulat, ungu Pasti sebulan ini ia demam panas tapi tak melaporkan sama sekali Lui Chiang Kun, pengawal itu terkejut Gui Ong Ya sudah masuk kembali dan ia diperintahkan mengganti Hasil kerja SW Asin Si nanti dilaporkan Ada apa dengan tiga pembantu itu? Maka ketika belum apa-apa Tabib ini sudah bicara seperti itu Dan ia berubah segera diperiksanya tubuh pelayan itu Dan benar saja bulatan seperti panu menghias sekujur tubuh Ungu gelap Nah, itu, ini PKD Kami tak dapat berbuat apa-apa Kalau Sem-sem terserang penyakit ini Chiang Kun Gok Ong Ya saja tak tertolong Apalagi dia Hektometer, perlahan sedikit Jangan keras-keras Sebelum aku menghadap dan melapor ke dalam Coba sekali lagi diteliti yang baik Since he, jangan aku kesalahan pula Coba perhatikan seksama dan lihat dua yang lain itu Baik, tunggu sebentar dan ketika tabib ini berlari dan mendekati yang lain Dua tukang taman maka dilihatnya pula tanda-tanda penyakit ini Bahkan demam atau panas tinggi terbukti di sini Di samping tulang yang rasanya rapuh karena disentuh sedikit sudah bertelotakan Mereka, ah, sama saja Dua orang ini juga kena PKD Louis Chiang Kun Tak ada obatnya Siasya Segudang obat dewa juga tak mempan Itu warisan gokongnya Hush, jaga mulutmu Kutampar nanti S.W.A. Sing Seh, apa kau bilang? Berani kau bicara seperti itu Maaf, ampun, eh, aku gugup Penyakit ini menular Chiang Kun, aku tak berani lama-lama memegang Mereka, mereka dibuang saja Apa? Benar, dibuang saja Daripada mati di sini lebih baik mati di luar Aku takut Louis Chiang Kun tergetar Tabib ini berlari keluar dan ternyata tak mau lagi menolong Sem-sem mengeluarkan lagi belatung Dan ketika di sana dua yang lain sadar dan merintih Suhu badan mereka tinggi mendadak mereka juga batuk dan keluar belatungnya Kali ini besar-besar Mana S.W.A. Sing Seh, tiba-tiba muncul gui ongnya Bagaimana hasilnya laporan ini, Chiang Kun? Kenapa mereka masih juga tak diobati? Ampun Louis Chiang Kun merunduk terbata-bata Mereka, mereka katanya tak tertolong, ongnya S.W.A. Sing Seh bilang Dia, dia, perwira ini munduk-munduk dan mendekat Berbisik dan menyatakan laporannya dan wajah gui ongnya berubah Lalu ketika Louis Chiang Kun menunjuk belatung itu Tiba-tiba pangeran ini membalik dan pergi Melangkah cepat masuk ke dalam Aku tak mau melihat mereka lagi Buang dan lempar keluar Sialah nasib tiga orang ini Dilempar ke dalam gerobak dan ditutupi jerami Hingga megap-megap Louis Chiang Kun tak peduli membuang tiga orang itu Empat anak buahnya dipanggil Dan ketika gerobak meluncur cepat seakan membawa bangkai Terus keluar menuju pintu gerbang Maka pelayan dan tukang taman ini dilempar di tepi hutan, dekat sungai Sem-sem akhirnya tewas Pelayan ini telah minum obat serangga begitu mengetahui penyakitnya Itulah sebabnya mulutnya mengeluarkan busa Tapi dua tukang taman masing-masing Hoasu dan Tengbo ternyata mendapat nasib lain Penyakit mereka belum separah sem-sem Apalagi mereka pun belum minum obat serangga Maka ketika kebetulan datang serombongan penari musik Empat wanita dan tujuh laki-laki Maka dua orang ini ditolong dan setelah diberi air kelapa dan sedikit wedang jahe Dua orang ini sadar Empat wanita cantik itu mendercak kagum Meskipun tukang taman tapi harap diketahui saja bahwa mereka ini adalah bekas kekasihnya Gok Ongya Hoasu dan Tengbo adalah pemuda-pemuda tegap berwajah tampan Bahkan ketampanan mereka sebenarnya tak cocok untuk menjadi jurutaman Namun karena jurutaman di tempat Gok Ongya Adalah seorang berpenghasilan tinggi Belum lagi hadiah harta benda sewaktu berhasil memuaskan pangeran itu Maka empat wanita cantik dalam rombongan penari ini terpikat Mereka sebenarnya adalah pelacur jalanan Berkedok rombongan tari agar sedikit dapat menaikkan status He he, yang ini tampan dan mancung sekali hidungnya Eh, aku suka pemuda macam ini, liha wei Bagaimana pendapatmu? Eh, aku suka yang itu Lihat, dagu dan matanya penuh kejantanan, seng hawe Aku suka itu Dua di antara empat wanita ini saling goda Mereka tiba-tiba cekikikan sementara tujuh lelaki pemikul musik senyum-senyum saja Mereka sudah biasa mendengar kegenitan atau cekikikan begini Bahkan di antara mereka sendiri sudah tak ada jarak atau tata pemisah Tujuh pemikul musik adalah sekaligus kekasih empat wanita cantik itu, para penari dan penyanyinya Dan karena mereka juga kagum memandang dua pemuda itu, Hoa Su dan Teng Bo bangkit berdiri maka secara kebetulan panas tubuh mereka menurun Mungkin karena datangnya bida dari-bida dari ini Kalian siapa? Hei hei, kamilah yang harus bertanya Kalian siapa dan kenapa menggeletak di sini, Jiwi Kongcu, di mana rumah kalian dan agaknya kalian bekas di jarak perampok? Teng Bo dan Hoa Su saling pandang Sebagai juru taman istana memang pakaian mereka bersih dan rapi, meskipun saat itu kotor oleh tanah, dicampakan pengawal Tapi maklum bahwa mereka orang buangan, Gui Ongya sudah melempar mereka Maka Hoa Su menarik nafas dalam dan menjawab, melirik temannya Kami dua pemuda perantau, rumah kami jauh di selatan Bahwa kami di jarak perampok memang benar, terima kasih untuk pertolongan kalian Entah siapakah kalian dan bolehkah kami tahu Hei hei, kami rombongan penari bunga seruni, itu kawan-kawan kami Kalau Jiwi Kongcu, cuan muda berdua, mau ikut tentu saja kami senang Tentu kalian kehabisan bekal Hoa Su menarik nafas panjang Tentu saja mereka kehabisan bekal karena simpanan mereka di gedung Gok Ongya Tak mungkin kembali dan pengambil itu Dan karena sakit-sakit di tubuh juga hilang sejenak Sesungguhnya mereka baru terserang Tahap awal maka Hoa Su mengangguk dan tiba-tiba membuat empat wanita itu girang Kami memang kehabisan bekal, kebetulan kalau ada yang menolong Dan karena temanku Tengbo pandai bermain suling barangkali Cici dapat memasukkannya ke rombongan pemusik ini Ah, kebetulan, hei hei, bakal semakin ramai Kau kiranya pandai bermain suling, Teng Kongcu, coba perdengarkan dan biar kami tahu Kalau cocok pertunjukan kita tentu laris, bisa pasang harga Seng Hwa, yang kebetulan pemimpin di situ sudah meloncat dan menyambar lengan Tengbo Memang pemuda inilah idamannya sementara Li Hwa I, temannya lebih terpikat kepada Hoa Su Dua pemuda ini memang seperti Kongcu-Kongcu muda alias anak hartawan Sikap dan gerak-gerik mereka juga halus Dan ketika sejenak Tengbo menjadi likat, didesak dan didorong-dorong Akhirnya ia pun menerima permintaan itu dan meniup seruling Alat musik ini didapatkannya dari rombongan itu Dan begitu ia meniupkan serulingnya dengan merdu dan irama mendayu-dayu mendadak semua bertepuk tangan dan memuji, terkekeh-kekeh Aduh, bukan main Tiupanmu luar biasa, Kongcu, seorang bidadaripun bisa jatuh dari langit Ayo, ulangi sekali lagi dan perdengarkan lagu yang menghanyutkan perasaan Sekali lagi Pemuda ini tersenyum dan menempelkan bibirnya sekali lagi ke lubang suling Kebetulan sedang merana oleh sikap istana ia pun mengalunkan lagu sedih, lagu orang buangan Dan begitu empat wanita itu terisak-isak dan mencucurkan air mata Maka Tengbo dipeluk sekaligus dicium seng HWA Ah, lagumu begitu sedih Cukup, cukup, Teng Kongcu, aku tak dapat menahan haruku Kau seperti orang buangan saja Kap dan bibir merah buah yang tanpa ragu-ragu mendarat di pipi pemuda ini membuat Tengbo terkejut akan tetapi Honsu tertawa lebar Gincu atau pemerah bibir itu melekat di pipinya, seperti sepasang gendawa merah basah Haha tawa ini membuyarkan segala haru dan kesedihan Kau beruntung, Tengbo Kecupan cici seng HWA mesra benar Airh, awas ketahuan kekasihmu Ah, aku tak mempunyai kekasih, pemuda ini buru-buru mengusap itu Kau jangan menggoda aku, Hoasu, kekasih kita sama-sama tiada Benar, kita, UGH Hoasu tiba-tiba merasakan sakit kembali Mati sedetik gelap Kita sama-sama kehilangan kekasih, Tengbo Tapi hidup bukan untuk bersedih Sekarang ada kawan, ada pengganti Hektometer, kalian pemuda-pemuda malang Sudah dirampok ternyata kehilangan kekasih pula Jiwi Kongcu, jangan khawatir, kami siap menggantikan Benar, kami akan menggantikan Kalau Teng Kongcu ini pandai meniup seruling Lalu apa kepandayan Hoa Kongcu? Dia pandai menyanyi Tidak, Tengbo bohong Aku tak dapat apa-apa, HWA cici, suara ku buruk Ah, coba tunjukkan Kalau Jiwi berdua pandai bernyanyi dan meniup seruling Tentu mudah mencari uang Ayo, jangan bohongi kami, Hoa Kongcu Kita rupanya sama-sama seniman Terpaksa Hoa Su memenuhi permintaan ini Ia telah didaulat Tengbo dan temannya itu telah meniup suling Lalu ketika ia mengiringi dengan sebuah lagu riang Tak ingin mengingat duka dan kemarahan Maka suara pemuda ini ternyata empuk dan hangat sekali Tak ayal empat wanita itu bertepuk Tangan memuji Memang dua pemuda ini memiliki keistimewaan Menyanyi dan meniup suling Itulah sebabnya gokongnya pernah jatuh sayang Dan ketika semuanya selesai dan lihawaii terkekeh-kekeh Maka wanita ini ganti mendaratkan ciumannya Wih, kau pun hebat Di antara tujuh laki-laki ini tak ada yang mampu menandingi kalian Kongcu Kelas kalian sudah golongan istana Ah, beruntung aku, Kap Dan ketika ciuman mendarat dan lagi-lagi meninggalkan bekas gincu Maka Hoa Su tersenyum-senyum Sementara tujuh laki-laki pemusik Harus mengakui bahwa mereka bukan tandingan dua pemuda ini Kelas mereka kampungan Seng Hwa A dan Li Hwa I gembira sekali menarik dua pemuda ini Cepat sekali mereka akrab dan diam-diam Dua pemuda itu saling pandang Daripada menjadi orang buangan lebih baik begini Dan ketika rombongan penari itu melanjutkan perjalanan Dan Hoa Su maupun Teng Bo mengajukan syarat Untuk tidak ke kota raja Di sana mereka bakal dikenal Maka dua wanita itu terkekeh dan memberi hadiah cium Kota besar bukan hanya kota raja seorang Ada banyak kota-kota besar lain di Tionggoan ini Teng Kongcu Tidak melayani tanggapan di sana pun tidak apa Ayo, kita ke KWI Teng Kalian ada pesanan di sana? Benar, Wali Kota Hi hendak merayakan hari jadinya Kami memang hendak, ke sana dan kebetulan bertemu kalian Ah, bisa pasang tarif tinggi Begitulah, dua pemuda ini mengikuti rombongan musik Dasar seng Hwa dan Li Hwa I bukanlah wanita baik-baik Maka terjadilah hubungan itu Sebentar saja dua pemuda ini menjadi kekasih utama Bahkan Hoa Su maupun Teng Bo tak menyianyikan pula kerling dua penari lain Mereka memang bukan homo murni seperti mendiang gokongnya Dan ketika hubungan itu terjadi dan bahkan meremit ke pemikul musik Tujuh laki-laki yang juga menjalin hubungan silang Akhirnya penyakit kutukan dewa menular di sini Apalagi ketika Hi Tai Jin, Wali Kota KWI Teng kena getahnya Wali Kota itu mula-mula terkejut dan terheran-heran Bukan rahasia lagi kalau rombongan penari bunga seruni juga sekalian di sewa orangnya Seng Hwa dan Li Hwa I yang genit main metu dengan pembesar ini Juga beberapa pejabat lain Dan ketika pertunjukan selesai dan mereka melayani tuan rumah Maka sebulan kemudian Wali Kota ini demam panas sebulan penuh Tubuhnya mulai keluar bulat-bulat panu, jamuran Selaka, penyakit apa ini? Panggil lo Singshe, pengawal, tubuhku lemas dan muntah-muntah Aku, uhaha, tulang belulangku serasa rontok Sibuklah keluarga Hi Tai Jin memanggil Tabib Ternyata bukan hanya Wali Kota ini saja yang terkenang Melainkan juga beberapa sahabatnya Yakni Ui Tai Jin dan Pang Chiangkun serta Hakim Wu Mereka inilah yang dulu bersenang-senang dengan Seng Hwa dan tiga temannya Para penari dari rombongan bunga seruni itu Dan ketika semua batuk-batuk dan mengeluarkan belatung Pucatlah wajah empat pembesar ini Maka di tempat lain di setiap itanggapan bunga seruni Terjadi hal serupa kalau empat wanita itu habis dipakai Beberapa daerah geger Lo Sin Sehe tak mampu mengobati penyakit itu Dan berturut-turut Hi Tai Jin dan kawan-kawan meninggal Di daerah lain korban-korban serupa juga bergelimpangan Dan ketika satu demi satu dicekam kepanikan Laporan naik ke pusat Maka Menteri Kesehatan Chung Tai Jin turun tangan Betapapun tanda-tanda penyakit itu serupa dengan yang dibawa mendiang Gok Ongnya Selaka peringatan Gok Ong terjadi Beberapa daerah diserang penyakit misterius ini Chung Tai Jin Wali kota Hi dan Hakim Wu serta Pang Chiang Kun meninggal dunia Beberapa korban lain jatuh di wilayah Honan dan Hopak Sebagian sudah meremit Wuhan Cari sebab-sebabnya Kenapa begitu? Bagaimana Hi Tai Jin menjadi korban? Kabarnya bersenang-senang dengan serombongan penari jalanan Mereka memeriahkan hari jadi dengan nanggap, hiburan, musik Bersenang-senang bagaimana? Maksudmu? Benar, Tai Jin, penarinya disewa sekalian Empat wanita cantik itu melayani tuan rumah dengan tarian cinta Mereka masuk kamar setelah usai pertunjukan Chung Tai Jin mengerutkan kening Bagi pejabat atau bangsawan tinggi memang bukan burung baru apabila main cinta dengan wanita penghibur Itu seakan sebuah kebutuhan, penghilang jenuh atau jemul di rumah Tapi mendengar bahwa dari sini Hi Tai Jin dan kawan-kawan meninggal Chung Tai Jin berkerut kening Maka ia menemui Yok Ong, Tabib, segala Tabib Mohon petunjuk yang mulia, mungkinkah kejadian di KWI Teng itu sama dengan di sini sewaktu Gok Ong yang masih hidup Mungkinkah wanita menjadi sumber utamanya? Hektometer, tak mungkin Penyakit ini ditularkan oleh laki-laki, Tai Jin, biang utamanya adalah laki-laki Kalau Hi Tai Jin mati karena wanita itulah mustahil Penyakit ini luar biasa, tapi sumber utamanya jelas laki-laki Yok Ong Tabib berusia 60 tahun itu amat dihormati semua pembesar karena dekatnya hubungannya dengan Kaisar Kalau Sri Baginda sakit inilah orangnya Hanya kalangan dekat istana yang boleh disentuh Termasuk menteri-menteri penting macam Chung Tai Jin itu Maka ketika Chung Tai Jin menyebutnya yang mulia dan kakek ini mengangguk-angguk Dia seakan dewa bagi istana Muka Chung Tai Jin tampak menaruh segan dan hormat luar biasa Bisa dimaklumi karena menteri ini pun pernah berobat kepada Yok Ong Kalau dia macam-macam tentu Yok Ong tak akan memperdulikannya Dan salah-salah menteri kesehatan ini bisa tidak sehat oleh kemarahan Yok Ong Baiklah, kalau begitu bagaimana menurut petunjuk yang mulia Dari mana kami harus menelusur? Coba cari tahu isi rombongan itu, adakah laki-laki atau pengiringnya Ada Huk Chi Yang Kun, pengawal Chung Tai Jin tiba-tiba berseru Dialah satu-satunya yang ikut majikannya ini Rombongan itu terdiri dari empat wanita dan sembilan laki-laki yang mulia Dan diantaranya muda-muda dan pandai meniup suling serta bernyanyi Kalau begitu cari tahu mereka Penyakit kutukan dewa ini hanya khusus dijatuhkan laki-laki Bila perempuan membawa bibit penyakitnya tentu berasal dari yang laki-laki itu Coba kalian tangkap dan bawa rombongan penari itu Chung Tai Jin berseri Jalan keluar sudah ada, petunjuk sudah diberikan Maka ketika ia keluar dan memerintahkan pembantunya Segera dicari taulah siapa rombongan penari itu Dan alangkah kagetnya menteri ini mendengar bahwa Dua pemuda yang dimaksud itu ternyata adalah bekas jurutaman Gok Ong ya Mantan kekasih pangeran homo itu Kau tidak salah? Kalian telah memeriksanya baik-baik Sudah, Tai Jin, berani sumpah langit bumi Kalau hamba bohong biarlah hamba dikutuk Semoga kaki hamba di bawah kepala di atas Apa? Eh, maaf Maksud hamba kepala di bawah kaki di atas Hamba boleh disambar geledek Chung Tai Jin terpaku Mula-mula ia melotot memandang pengawalnya ini Masa sumpah kok cari enaknya sendiri Tapi ketika ia mengeram dan menyuruh tangkap dua pemuda itu Maka dijawab bahwa dua pemuda itu menghilang Kami hanya mendapatkan rombongan penari itu tanpa Hoa Su dan Teng Bu Mereka terisak-isak Dan karena biang utama tak ada di situ Maka hamba kembalinan melapor Kalau begitu cepat menemui Kiang Tai Jin, kita kesana Buru-buru Menteri Kesehatan ini menemui rekannya Kiang Tai Jin adalah Menteri Gawat Darurat yang biasanya menciduk orang-orang tertentu Mereka yang dianggap membahayakan negara dan Golongan pemberontak biasanya berhadapan dengan Menteri ini Di tangan Menteri inilah terdapat daftar hitam orang-orang yang dianggap membahayakan negara Kedudukannya penting dan tentu saja ditakuti musuh-musuhnya Maka ketika Huk Chiang Kun mengikuti dan diam-diam merasa heran Kenapa Chung Tai Jin menghadap Menteri itu Barulah kemudian dia tahu apa yang dimaui majikannya ini Biarpun telinganya hanya mendengar lewat jendela Chung Tai Jin kiranya hendak mencekal, cegah tangkal, dua kekasih gokongnya lewat Menteri Gawat Darurat ini Mereka lepas dan lolos membawa bencana Hoa Su dan Teng Bo itu berhubungan intim dengan empat penari bunga seruni, Tai Jin Tangkap dan cekal mereka agar tidak keluar daratan besar Hektometer, nanti dulu, perlahan dulu Seingatku di dalam daftar hitamku tak ada nama-nama itu, Rekan Chung Siapakah mereka ini hingga begitu tergopoh-gopoh kau ingin menangkapnya? Mereka adalah jurutaman mendiang, gokongnya, bekas kekasih gelapnya Dulu mereka ini sudah dibuang dan dilempari ke hutan, Tai Jin Tapi entah kenapa tiba-tiba masih hidup dan keluyuran Mereka itu bom berjalan Tangkap dan cekal mereka Kiang Tai Jin mengangguk-angguk, tersenyum Tentu saja dia mengerti kegelisahan menteri ini Sebab kalau sampai ada bencana penyakit Maka Chung Tai Jin bisa dimintai tanggung jawab dan salah-salah dihukum Kedudukannya bisa dicopot dan ia ditendang Tanggung jawabnya adalah menyehatkan rakyat dan menolak penyakit Bukan malah membiarkan Maka ketika ia mengangguk-angguk dan menjadi paham Untunglah sesama menteri dapat membagi duka dan suka Maka dia mengambil ballpoint, eh, pit hitam untuk membuat surat perintah Yakni detik itu dua cecunguk itu, eh, bom-bom berjalan itu harus ditangkap dan dicekal Diamankan Sekarang ku perintahkan segenap komandan di masing-masing daerah mencari dan menangkap dua orang ini Harap rekan Chung tenangkan diri Pulanglah dan besok semua sudah ku gerakan Legalah menteri ini Tanpa bantuan Ki yang Taijin tak mungkin dia melakukan cegah tangkal Itu bukan bidangnya Muka ketika keesokannya surat perintah itu jatuh ke tangan kepala daerah Jatuh lagi kepimpinan lebih rendah sampai akhirnya Chung Chu, kepala dusun Muka ke lubang semut pun dua pemuda itu tak bakalan lolos Tapi Hoa Su dan Teng Bo ternyata telah menemui nasibnya yang mengerikan Dua pemuda ini didapati tewas di sumur tua Masing-masing rupanya mencebur atau bunuh diri di situ Atau mungkin pula terguling karena seorang penyabi terumput kebetulan melihat dua pemuda kurus kering gemetaran di bibir sumur Hendak menimba air namun terjatuh Dan ketika terka diangkat dan dikenali sebagai buruan Ki yang Taijin Gambarnya telah dipasang di mana-mana Maka kisah jurutaman ini habis dan selesai Akun tetapi Chung Taijin dibuat panik Berita dari Honan dan Hoppak membuat gugup Disusul wilayah Wohon di mana korban-korban berjatuhan Dan ketika ia ingat bahwa empat penari bunga seruni juga merupakan bom berjalan Maka buru-buru menteri ini menemui Ki yang Taijin lagi Celaka, apes Dua pemuda itu memang sudah mampus, Taijin Tapi empat penari bunga seruni menyebar penyakit Tangkap dan cekal mereka pula Wuh, kasihan mereka, hanya wanita-wanita saja Kalau begitu temui saja Poh Goanswe, Jenderal Poh Yang membawahi pasukan Huruhara, Rekancung Kita minta agar ia menangkup dan menciduk Wanita-wanita ini Itu merupakan urusan Poh Goanswe Baik, kutemui dia dan ketika Chung Taijin menghadap Jenderal ini Maka Poh Goanswe mengangguk-angguk Pusukan Huruhara adalah pasukan polisi non-militer Maka ketika seluruhnya digerakan dan menangkap wanita ini Ternyata Seng Hwa dan kawan-kawan lari bersembunyi Rombongan itu telah membubarkan diri dan bingunglah pasukan ini mencari sasaran Empat penari itu akhirnya tahu gelagat Maklum bahwa ada apa-apa dengan pihak mereka yang tidak beres Apalagi ketika seorang demi seorang dari tujuh pemikul musik tewas Mati oleh penyakit aneh yang menjijikan Setiap batu keluar belatung Dan karena mereka wanita Sementara penyakit itu memang ganas untuk pria Sedikit beruntunglah mereka Maka Seng Hwa dan tiga temannya akhirnya memecahkan diri Dasar wanita rendah Karena asal mulanya memang pelacur Maka Seng Hwa dan kawan-kawan memasuki rumah-rumah bordil Di sini mereka ditampung seorang mucikari Dan masing-masing bekerja sendiri-sendiri Kebutuhan juga dicukupi sendiri-sendiri Dan ketika masing-masing ditampung Mucikari dan tinggal di tempat berbeda-beda Inilah yang menyulitkan pasukan Poh Goanswe Maka sejenak jejai mereka hilang dan pasukan itu pusing Akan tetapi Poh Goanswe menyadari bahayanya bom-bom berjalan ini Ia pun membayangkan bagaimana kalau seandainya puterannya yang juga suka jajan bertemu wanita-wanita ini Tentu keluarganya akan kena pula Maka ketika ia terus memerintahkan dan bersikap lebih bengis Akhirnya berturut-turut empat penari itu tertangkap Mula-mula hui-hui, gadis baju merah kena ciduk Gadis ini ternyata berada di selatan di kota Gopuk Kemudian iki oksigenit baju hijau tertangkap pula Di sudut kabupaten Ningkuwi Dan ketika lihawi tertangkap di kecamatan Yangku Di sebuah warung remang-remang adalah seng HWA tertangkap di Ganggoli, daerah lampu merah kelas para bangsawan Lengkaplah sudah wanita-wanita itu tercekal Mereka langsung diisolir, terisak-isak dan dipandang sebagai barang menakutkan sekaligus menjijikan bagi para pengawal Makan pun dilemparkan lewat bawah pintu besi, minum atau keperluan lain diberikan secara tak manusiawi lagi Dan ketika sebentar kemudian wanita-wanita ini menjadi menderita, terseduh dan kurus serta pedih Maka mereka batuk-batuk dan keluar belatungnya pula Seng HWA dan Kuhun Kawan akhirnya kena penyakit PKD Kini penyakit itu bukan hanya menyerang laki-laki namun juga wanita, betapa mengerikannya Dan ketika empat wanita itu akhirnya tewas, persis seperti yang dialami Mendiang Gok Ong Yamakap Pengawal lega akan tetapi Chung Taijin kalap Ternyata dengan ditangkapnya empat wanita ini penyakit itu tak dapat ditangkal Seng HWA dan tiga temannya telah menyebarkan penyakit ini melalui pasangan-pasangan mereka Dan pasangan-pasangan itu, yang ternyata juga banyak berasal dari suami-suami penyeleweng menularkan penyakit ini kepada istri mereka Bagi yang hamil menularkan pula pada bayinya, tak pelak lagi jerit tangis dan sumpah serapah berhamburan dari balik pintu-pintu rumah Mereka yang mengerti mengumpat-umpat suami sendiri, tak jarang adu jotos dan pukulan alu melayang ke wajah Para suami panik, dan ketika laporan demi laporan dikumpulkan pusrak, pusai kesehatan rakyat Maka laporan itu akhirnya melayang ke muka Chung Taijin dan Menteri Kesehatan ini benar-benar pucat dan Gemetaran sepanjang hari Di tangannya lah bergantung tanggung jawab dan penanggulangan penyakit itu Ini laporan hukian 70 bayi meninggal karena PKD, Taijin, mohon petunjuk dan penanganan secepatnya Dan ini dari wilayah santung Ratusan anak menkret berat, ibunya muntah-muntah Yang ini kakek jompo kena demam berdarah, anak dan seluruh cicitnya menulari sebelas kampung Mohon didrap obat Chung Taijin roboh tengkurep Masuknya laporan bertubi-tubi bercampur penyakit lain malah membuat menteri ini menjadi pening Tekanan darahnya naik Maka ketika seseorang kembali mengetuk pintu dan disangka melapor lagi Pembesar ini marah-marah maka ia mengebrak meja dan memaki-maki Pergi, cukup Aku tak mau menerima laporan lagi Pergi kalian kutu-kutu busuk ini Akan tetapi Chung Taijin terbelalak Pintu dibuka dan, masuklah Yoong Kakek itu mengerutkan kening dan tiba-tiba Chung Taijin mengeluh Menteri ini terjerembap Dan ketika ia terguling dan pingsan di Kursinya, menjeritlah anak istrinya Maka Yoong mengangguk-angguk dan segera menolong Chung Taijin itu Tekanan darahnya ternyata mendekati 300 Kurung sak setrip Ributlah rumah menteri ini Untunglah Yoong ada di situ dan buru-buru menolong Chung Taijin Pertama kali tentu menurunkan tekanan darahnya Tabib ini mengunyah permen karet Dicampur dengan beberapa didaunan harum Lalu dimasukkan ke mulut Seng Menteri Orang tak perlu jijik melihat Gus Yoong yang berlendir Lendir itu pun obat Kan Yoong raja obat Lalu ketika benar saja Chung Taijin sadar dan melegakan anak istrinya Maka pembesar ini mengeluh tapi sudah agak kebaikan Mumet, pusingnya, hilang Maaf, aku tak tahu Ampunkan aku yang mulia, aku tak tahu buhwa paduka yang datang Mari, mari duduk Aku, ah, terlalu banyak laporan masuk Kepalaku pening Aku tahu Persoalan sudah menyebar begitu cepat Taijin, penyakit ini telah meraja singa Eh, meraja lelah Duduklah yang tenang dan jangan pikirkan macam-macam Paduka datang diutus Sri Baginda? Tidak, kakek itu tersenyum Aku datang karena ibu suri Ah wajah Chung Taijin pucat Kalau begitu habislah karirku, yang mulia Tentu aku hendak dicopot Aku belum melapor Sri Baginda tentang penyebaran penyakit ini Aku masih sibuk Tenang, bukan masalah copot-mencopot Aku datang karena hal yang lain Taijin, minta sesuatu Paduka, minta sesuatu Jabatan hamba Kedudukan hamba Hektometer, kau begitu ketakutan Sekali lagi bukan masalah itu Taijin, melainkan obat Ya, aku kehabisan daftar sebuah obat dan kini hendak minta kepadamu Gudangmu tentu menyimpan banyak Adik terkasih Sri Baginda sakit Aku harus cepat-cepat menolong Ah, puji kepada segala dewa Aduh, aku benar-benar ketakutan kalau kedudukanku diambil Yang mulia, dianggap gagal dalam mengatasi penyakit ini Aku masih berjuang, aku sedang berusaha keras Seluruh anak buahku kukerahkan di sini Aku tak berurusan dengan itu Aku datang untuk ini Cepatlah kau tolong Yokong memberikan sebuah catatan Dibaca dan Chung Taijin mengangguk Angguk Daftar itu adalah daftar obat generik Nanti dicampur sendiri oleh Yokong dan menjadi sebuah resep Ada bubuk akar dan gledaunan Semuanya memang ada di gudangnya Dan ketika buru-buru menteri ini melayani tamunya Dan Yokong mengangguk-angguk Maka tak lama kemudian Tabib itu telah meninggalkan kamar kerja Chung Taijin ini Nanti dulu, siapa si sakit? Aku lupa bertanya dan harap yang mulia memberitahu Sang Menteri teringat kewajibannya dan bahaya besar Bila ia tak datang berkunjung Si sakit adalah adik terkasih kaisar Tidak berkunjung bisa dianggap tidak loyal Maka ketika dia teringat dan buru-buru bertanya Maka Yokong menarik nafas dalam menjawab pendek Pangeran kam, ah, kamong ya? Benar, lalu ketika kakek itu keluar dan memasuki kereta Sudah disambut saisnya Maka Chung Taijin buru-buru ganti pakaian dan minta dasi Kabur menyusul Yokong Akan tetapi ternyata Ibu Suri tak memperkenankan siapapun masuk Di pintu si sakit sudah berjubal pejabat tinggi negara dan setengah tinggi Yang rendah-rendah tentu saja tak boleh menginjak ruangan itu Hanya mengotori lantai saja Dan ketika semua meletakkan bingkisan dan oleh-oleh Gelang permata berhamburan pula di meja yang telah disediakan Maka semua termangu-mangu dan diam-diam di antara mereka saling melotot Pemberian siapakah yang paling berharga Orang sakit kok malah dijejali gelang permata Yokong bekerja di dalam Dibantu empat tabib lain yang setingkat di bawah kakek ini meramu dan memberikan obat Suara batuk dan dahak terdengar Lalu ketika terdengar jerit tangis Sang ibu suri disusul bantingan pecah belah terdengar bentakan dan maki-makian yang membuat pengunjung di luar mengkeret Bohong, tidak percaya Kau dusa dan pembual, Yokong Tidak mungkin puteraku terkena penyakit kutukan dewa Puteraku bukan homo, kau menghina dan merendahkan martabatku Pergi, pergi kau, pergi kulian semua Perang-perang gumangkau dan piring dibanting hancur dan Yokong serta teman-temannya terhuyung keluar Wajah kakek ini pucat dan anehnya para pejabat tau gelagat Tiba-tiba mereka ngacir keluar, belum apa-apa sudah menyelamatkan diri Dan ketika Yokong termangu-mangu dan masih mendengar caci maki Empat temannya duduk diam di sudut muka ibu suri keluar dengan wajah merah padam Semua pejabat dan pengunjung sudah lenyap Pinter mereka itu, daripada kena damprat Kau ibu suri menuding Cari sebab-sebabnya puteraku begini, Yokong Kalau tak ketemu dan gampang saja kau bicara Aku akan minta kepada seri baginda untuk menggantungmu Aku akan memotong lidahmu, ku sobek mulutmu nanti Yokong mengangguk-angguk, kalah kuasa Memang dia sendiri juga terkejut setelah memeriksa bahwa pangeran kam kena PKD Dahaknya tadi mengeluarkan belatung Dan ketika ia juga terheran-heran kenapa pangeran yang baik itu kena penyakit kutukan Seingatnya kamungnya tak pernah berbuat menyimpang Maka tugas baginya untuk menyelidiki sebab-sebab seng pangeran kena itu Dan kakek ini tertegun Dari hasil penyelidikannya yang gigih Akhirnya diketahui bahwa sebulan yang lalu kamungnya ditangani Tabib Li Yakni ketika pangeran merasa linu-linu dan tidak enak badan Kam Ongnya baru terjatuh dari kuda dan memanggil Tabib itu bawahannya Dan ketika Li Sinsel melakukan tusuk jarum Inilah biang keladinya maka Yok Ong menjadi marah dan gusar Jarum yang dipakai bawahannya itu adalah jarum yang pernah ditusuk-tusukkan ke tubuh mendiang Gok Ongnya Dengan lain kata, jarum itu sesungguhnya telah tercemar Gak stril Terkutuk lu, selompret Apa yang kau lakukan ini, Li Sinse? Tidak tahukah kau bahwa jarummu bekas untuk Gok Ongnya? Lihat apa yang terjadi, kamungnya menderita Kau kemproh dan tidak higienis Matik lu, ku laporkan Ibu Suri Yok Ong yang balas menumpahkan kemarahannya Ganti mendam perat habis-habisan bawahannya itu Dulu ia mandah dimaki-maki sekarang balas memaki-maki Tentu saja jauh lebih kejam, kan berikut bunganya Dan ketika Li Sinse ketakutan dan gelmetar Yok Ong berlari menghadap Ibu Suri maka ia mengejar terbata-bata Tidak, jangan lapor Aku, aku memang bersalah, Yok Ong Jangan lapor Ibu Suri dan aku bertanggung jawab Biarkan aku menghukum diri Namun Yok Ong terlanjur marah, latak menghiraukan dan terus lari Karena gara-gara rekannya ini ia mendapat celaka Kalau diri sendiri tak berhasil menemukan sebab-sebabnya ia akan dihukum gantung Lebih ngeri lagi Ibu Suri akan mengerat lidahnya dan menyobek melutnya Maka ketika ia berlari dan dikejar sambil meratap-ratap Akhirnya Ibu Suri ditemui maka langsung saja ia memberi laporan Kamungnya memang bersih, bukan pria menyimpang Akan tetapi penyakit itu benar PKD, Ibu Suri, dan penyebabnya adalah Lee Sin Se Sebulan yang lalu ia melakukan tusuk jarum, dan celakanya jarum itu bekas gokongnya Ini orangnya dan silakan padu katanya Akan tetapi jerit parada yang disusul robohnya seseorang Suara gedebuk membuat Yok Ong menoleh Melihat rekannya menusuk tembus dada kiri dengan jarum sebesar teluncu Jarum itu panjang dan menghunjam jantung Dan ketika semua terkejut dan daya yang berlarian menjerit-jerit Masuklah pengawal maka Ibu Suri terbelalak dan membuang muka Lee Sin Se roboh dengan dada bersimbah darah Kalau begitu yang bersalah sudah mampus Tapi kau atasannya, Yok Ong, pimpinan juga harus bertanggung jawab Sembuhkan puteraku atau ganti nyawanya Yok Ong berubah Pimpinan memang tidak enak, sekali kena getah seumur hidup Rasanya melekat juga Dan ketika ia termangu dan mundur menunduk Maka kakek ini gelisah karena nyawanya masih terancam Ibu Suri tak mau tahu, dan celakanya yang kena adalah putera tersayang Kok tidak pangeran lain saja? Kebingungan membuat kakek ini murung Rasa panik mulai membuatnya gelisah juga, tak terasa langkah pun gontai dan tiba-tiba ambruk Yok Ong kena serangan darah tinggi, pusing dan marah Akan tetapi ketika ketiga rekannya datang berlarian dan menolong kakek ini Seng Tabib ditolong Tabib Maka selanjutnya kakek ini mengeluh terisak-isak Aku, kedudukanku serbarunyam Setelah mendapat kesenangan dan hidup bergelimang mewah sekarang nasib buruk menghampiriku Rekan-rekan Ibu Suri tak mau tahu dan minta puterannya sembuh Atau aku akan dihukum Ah, jadi pimpinan berat tanggung jawabnya, kalau gagal nyawa taruhannya Bawalah aku pulang dan biarlah aku merenung di sana Dan kalian, carikan jalan keluar atau kelak menerima nasib sama Kami, kami tak mau menggantikan kedudukanmu Kami tak mampu, Yok Ong, kami tak sanggup Kau harus tetap bersama kami dan pemimpin di sini Benar, kami tak bisa apa-apa kalau dimarahi Ibu Suri Kau harus tetap hidup dan biar kami carikan jalan keluar Tiga Tabib itu, yang ketakutan dan bercap Membayangkan nasib sendiri cepat-cepat menghibur Yok Ong dan membawa kakek ini pulang ke rumah Mereka gentar kalau ada apa-apa dengan Yok Ong Tak berani menggantikan kursi pimpinan setelah tahu begini Pemimpin itu ternyata berat, salah sedikit kena ketok Dan karena mereka ingin sebagai bawahan saja Kalau ada apa-apa tidak berat tanggung jauhnya Maka ketiganya segera berkumpul dan berunding setelah Yok Ong dibawa ke gedungnya Ibu Suri sendiri terseduh-seduh lagi menjaga kamongnya Putera kesayangan itu kena penyakit kutukan dewa Nasibnya bakal seperti mendiang Kok Ongnya Dun ketika obat demi obat diberikan namun gagal Semakin marahlah wanita ini maka tiba-tiba datanglah Serombongan tamu dairi negeri seberang, sahabat Kaisar Mereka adalah orang-orang kulit putih dipimpin Dua pasang orang-orang muda gagah dan cakep Seorang di antaranya pemudahan, didampingi Seorang gadis jelita berambut pirang Sedang seorang lagi seorang gadis baju merah berpedang Yang didampingi pemuda tinggi gagah berpistol Mereka merupakan rombongan besar, tak kurang dari 40 orang Dan ketika pengawal terkejut menyambut mereka Rombongan ini berkoda dan membawa kereta Maka mereka semakin terkejut lagi karena itulah keluarga Pangeran Fang Sepasang muda mudihan itu adalah putra-putrinya Kami ingin menghadap Kaisar, tolong beritahukan Tanda ini harap diberikan beliau Pemuda itu gagah berbaju hijau menyerahkan sebuah cincin bermata kepada pengawal Melihat ini tiba-tiba pengawal berlutut, berseru dan memberi hormat Dan yang lain pun menekup kaki dalam-dalam Cincin yang dibawa pemuda itu adalah tanda khusus seorang sahabat Kaisar Dengan ini saja pemuda itu boleh masuk keluar seenaknya di istana Maka ketika mereka cepat-cepat menyambut dan berdiri hormat Mempersilahkan namun pemuda itu tak mau masuk Dia berkata agar kedatangannya dilaporkan dulu Kami tak tahu Sri Baginda sibuk atau tidak Beritahukanlah kedatangan kami dan bawalah cincin ini Akhirnya komandan pengawal setuju Dengan hormat dan takut-takut serta hati-hati dibawanya cincin kebesaran itu ke dalam Cincin ini kembali dimasukkan kotaknya berbeluneru merah Dipersembahkan kepada Kaisar dan Bing Yeu Kaisar sekarang gembira bukan main Diperlihatkannya cincin itu membuat ia bertepuk tangan Itulah Bi Hang Chua yang dulu pernah diberikannya kepada keluarga Liang San Keluarga orang-orang gagah di mana murid Dewa Matukeranjang yang sakti tinggal Fang Fang atau Pangeran Muda yang mendapat gelar atas jasa-jasanya terhadap istana Maka ketika ia menyuruh masuk dan rombongan itu dipecah Hanya empat muda-mudi ini yang menghadap Maka Kaisar sudah menyambut di tangga atas ketika tamu-tamu itu datang Girangnya bukan main Haha, saudara Kongli kiranya Dan Nona Bengli Eh, maaf, nyonya Franky Aha, selamat datang, sobat-sobat Mana ayah kalian Paman Fang Fang Empat anak muda itu menjatuhkan diri berlutut Meskipun Kaisar menyambut dan menghormat mereka Namun mereka tetaplah menjaga tata kira Ini istana, bukan rumah seorang kepala dusun Maka ketika masing-masing berseru hormat dan sama-sama berseri Tak dapat disembunyikan kegembiraan itu Maka dua muda-mudi itu bangkit di susul temannya Kongli, pemuda baju hijau itu tersenyum lebar Maafkan kami Kedatangan kami tuk diundang Sri Baginda, kalau mengganggu mohon ampun Kami baru datang dari seberang Ingin mengunjungi paduka sesuai perintah paduka dulu Haha, betul Dan ini istrimu Yuliah Wah, semakin cantik saja, Kongli Dan kalian tampak gemuk dan sehat-sehat sekali Tentu setiap hari sarapan roti dan keju Ah, kami lebih suka sinkong Makanan itu alami Sri Baginda, tak banyak berlemak Mungkin paduka ingat ketika dulu sama-sama terkepung penjahat Puduka dan kita makan seadanya Haha, betul, sinkong tak kalah gisi Dimakan dengan mentega juga enak Kongli, apalagi kalau diceluk madu Wah, aku tak tahu mana sebetulnya yang lebih bergisi antara sinkong dan madunya Haha, mari duduk Kalian tamu-tamuku dari jauh Pengawal dan daya yang kaisar tersenyum-senyum Dari pembicaraan itu tersirat jelas kurawan dari keakraban Siapa yang berani seperti ini kalau Bukan sahabat atau orang cukup dekat dengan Sri Baginda Dan ketika Sri Baginda bertepuk tangan memberikan kursinya Empat orang itu duduk berpandangan Maka kaisar menyambut empat tamunya ini dengan wajah dan sikap betul-betul gembira Orang tak akan heran kalau mengetahui siapa orang-orang muda ini Terutama pemuda baju hijau dan wanita muda baju merah itu Mereka adalah Kongli dan Bengli yang dulu ketika kaisar tertangkap pemberontak Bakal, pelagir dari Paking, ditolong oleh orang-orang muda ini Bahkan Fang Fang, ayah mereka yang sakti akhirnya turun tangan Berkat pendekar itulah pemberontak dapat dihancurkan Fang Fang kembali ke Liangsan dan keluarga ini tentu saja mendapat penghargaan tinggi Tanpa turun tangannya keluarga ini tak mungkin pemberontak dikalahkan Karena mereka dipimpin oleh adik tiri kaisar sekarang yang lihai bersama gurunya Witok dan Siang Lun Mogal Akan tetapi karena Witok tewas dan kakek gundul dari Mongol itu dibebaskan Istana pulih kembali maka negeri dapat diamankan lagi Dan dalam tahun-tahun terakhir ini tak ada yang coba-coba melakukan makar seperti dulu Keluarga Liangsan tentu siap membela dan turun tangan Dan siapa? Tidak tahu kesaktian pria berusia 45 tahun bernama Fang Fang itu Juga puterinya Kyo Eng, gadis perkasa yang akhirnya menjadi menantu Dewa Matuk Keranjang Almarhum Kaisar menjamu empat orang muda ini dengan makan minum lezat Anggur tua, juga daging dan masakan langka dikeluarkan semua Ada semur kaki naga, ada goreng kepiting kulit hitam Dan ketika panggang harimau juga dikeluarkan di situ Disertai sup burung merak maka jamuan benar-benar meriah Dan kaisar sering lepas ketawanya kepada tamu-tamu hal yang tak biasa Berapa tahun kalian meninggalkan Tiong Goan? Tidakkah ada rasa kangen dan ingin berlibur? Kau dan adikmu ini terlalu, Kong Le Setelah berbulan madu rasanya negeri seberang lebih elok Eh, ceritakan kepadaku apa saja yang ada di sana Bagaimana negeri itu? Apakah pertikaian dan permusuhan tak ada? Hektometer, sama saja Di mana-mana yang namanya manusia ini selalu ada baik ada buruk, Sri Baginda Di sana pun juga begitu Pertikaian hampir tiap hari, dan kami harus pandai-pandai menjaga diri Bagaimana dengan gubernur yang? Titik hormat dan salam untuk paduka Semoga rakyat dan paduka hidup bahagia Haha, gubernur itu pandai memikat hati Terima kasih, Kong Le Salam kembali Kami juga berharap gubernur jenderal dan raja bahagia selalu Omong-omong apakah kalian datang ke sini hanya untuk nyulen, berlibur? Kami ingin keliangsan, kangen ayah ibu Tapi Frankie dan Yuliah ada keperluan khusus Wah, perlu apa? Tampaknya serius Benar, Baginda Pemuda kulit putih itu tiba-tiba menarik napas panjang Kami mendapat perintah dari gubernur jenderal untuk membawa seseorang Dia diduga lolos ke sini, menimbulkan keonaran Hektometer Kaisar terkejut, tak merasa ada keonaran, negeri aman-aman saja Rasanya sejak pemberontakan itu tak ada lagi keributan, saudara Frankie Aneh kalau kau bilang ada keonaran di sini Negara aman Benar, kalau ditinjau dari sudut keamanan Tapi dari sudut kesehatan orang ini membawa petaka, Sri Baginda Gubernur jenderal memerintahkan kami Untuk menangkap dan membawanya pulang Negeri kami tak ingin mengotori negeri paduka dengan olah orang ini Ia pembawa penyakit Kaisar terkejut, memelalakan mata Kami serius dan tidak main-main Demi menjaga persahabatan kedua negara maka kami diutus untuk mencari dan membawa pulang orang ini Kalau ia tidak ada di sini maka kami akan mencarinya di tempat lain Hektometer-hektometer, siapa orang itu? Penyakit apa yang ia bawa? Namanya leiker, penikmat, penyakit yang dibawa belum dikenal secara umum Tapi ahli-ahli kami menyebutnya ahif Ah, penyakit apa itu? Ahif Benar, Sri Baginda Singkatan dari akibat hubungan informal variatif Wah-wah, aneh sekali Baru kali ini ku dengar Akibat hubungan informal variatif Wah, penyakit apa itu? Dan apa maksudnya hubungan informal variatif? Kalau saja yang diajak bicara adalah orang-orang timur tentu empat tamu ini jengah Tapi, pemuda kulit putih itu menarik napas dalam-dalam, sedikit melirik kepada teman-temannya dan ia pun mengangguk Lalu karena dialah yang berkompeten untuk menjawab maka tanpa segan-segan lagi pemuda itu menerangkan, tiga temannya mengangguk-angguk Beng Li, wanita baju merah itu rupanya sudah terbiasa di alam barat Yang dimaksud dengan hubungan informal variatif itu adalah pada mereka pria-pria menyimpang Di negeri kami yang serba bebas maka apapun dilakukan, termasuk perbuatan ini, yakni sebuah penyimpangan seks Mereka tak suka kepada lawan jenisnya melainkan melulu kepada sesama jenisnya saja Jelasnya, laki-laki mencintai laki-laki Nah, adanya penyimpangan inilah maka suatu hari terdapat kejadian, ditemukannya oleh para tabib kami adanya penyakit ganas yang akhirnya disebut tahif itu Mereka menyebutnya demikian karena memang bermula dari laki-laki penyimpang ini Dan karena penyakit ini amat berbahaya dan pasti menular melalui hubungan badan maka dikhawatirkan menjadi momak ganas karena terus terang saja sampai saat ini para ahli pengobatan kami belum menemukan obatnya Hektometer-hektometer kaisar mengangguk-angguk, tergetar dan tiba-tiba teringat Gok Ongya yang meninggal itu Meskipun tak dilaporkan secara khusus namun tentu saja dia mendengar berita selentingan itu Chung Taijin, Menteri Kesehatannya masih belum melaporkan secara resmi Kabar-kabar di luaran hanya lewat dan masuk silih berganti Maka ketika tiba-tiba ada input, masukan, dari pemuda kulit putih ini, tentang berita penyakit yang hampir sama dengan di negerinya Seketika kaisar menjadi tertarik dan mengangguk-angguk, wajahnya memerah karena ia pun malu kalau teringat kakak dirinya itu, mendiangguk Ongya yang homo Bagus, kebetulan sekali ceritamu Coba lanjutkan lagi, Franky, tanda-tanda apa yang kira-kira menjadi bukti penyakit ini Ada gejala demam panas sebulan, wah, persis Apanya yang persis, pemuda itu malah terkejut, memandang kaisar dengan heran Apa maksud paduka, seribaginda, persis dengan siapa? Hektometer-hektometer, lanjutkan dulu Atau, hi, tunggu sebentar Biarku panggil Yok Ong dan Chung Tai Jang tidak menunggu tamunya setuju Tiba-tiba kaisar bertepuk tangan memanggil pengawal Ia memerintahkan agar dua orang itu dipanggil Dan ketika wajah kaisar begitu serius dan tampak tegang maka empat tamunya malah tak enak Maaf, seribaginda, apakah cerita kami justru mengganggu? Tidak, tidak, tapi berhenti dulu sebentar Kita tunggu Yok Ong dan menteri kesehatanku Mereka harus tahu itu, ada kejadian yang tampaknya mirip di sini Empat muda-mudi itu saling pandang Mereka berdebar dan kaisar menghentikan sejenak, makan minum dilanjutkan lagi Lalu ketika Chung Tai Jin dan Yok Ong datang tergopoh Raja obat itu malah terjungkal di anak tangga Maka ia mengadu-adu karena pinggangnya kesuliu Rasa takut dan panik membuat ia mudah kaget Aduh, hati-hati Lepas sandalmu Yok Long, Ubin Istana Licin Masa ke sini bersandal jepit Yok Ong kemerah-merahan Saking panik dan gugup dipanggil kaisar ia berlari tergopoh-gopoh Tadi ia sedang buang hajat, sandal melekat dan lupa dilepas Mengira kaisar sakit mendadak ia pun buru-buru datang Celakanya terantuk dan sandal itu pun terlontar Kebetulan menghantam hidung seorang pengawal Dan ketika pengawal itu bersin-bersin karena sandal baru dipakai ke WC Nasib sungguh sial maka kakek renta ini mencari kacamatanya yang jatuh pula Tak terasa diinjak Chung Taijin Pecah Ah, kaca, kacamataku Kau menginjaknya, Taijin Bedebah keparat Angkat kakimu Oha, maaf Aku tak tahu Yok Ong dan SST Jangan memaki-maki di sini Seri Baginda ada di situ Menerima tamu pula Ambil kacamatamu yang baru diikat pinggangmu itu Chung Taijin pucat Tak berani membalas dan Yok Ong buru-buru mengambil kacamata cadangan Tapi karena kacamata itu hanya kacamata baka Bukan untuk melihat jauh maka wajah kaisar seakan bulatan sebesar pensil atau paling banter seperti kepala tikus Yok Ong mengeluh, diam-diam meremas bokong Chung Taijin Tapi karena kebetulan kukunya lancip maka Chung Tuijin berteriak Atau, kaisar dan lain-lain terkejut Tak ada jalan lain bagi Chung Taijin kecuali pura-pura terpeleset Ia berdebuk di lantai licin, di samping supaya punya alasan juga untuk menghindari tusukan jari Yok Ong Kakek itu sedang marah kepadanya Dan ketika dua Orang itu menjadi pusat perhatian dan kaisar menjadi merah Maka buru-buru pengawal menolong bangun menteri ini Padahal baru saja Chung Taijin menolong bangun raja obat Berlutut dan minta maaf Ampun, kami, ah, kami terburu-buru, Sri Baginda Kami menyangka paduka sakit mendadak Mohon ampun dan harap maafkan kejadian ini Kaisar tersenyum, geli Akhirnya ia memaklumi juga dan mengangguk-angguk Empat muda-mudi itu melempar senyum Tapi ketika kaisar menyuruh pembantunya duduk Yok Ong yang berganti kacamata kurang jelas mendadak Kakek itu terjerembap dan berteriak kesakitan Bantalan kursi rasanya sebesar ujung jarum Ini gara-gara kacamata cadangan itu Yang hanya bisa dipakai untuk baka Beruk Chung Taijin berseru kaget dan menolong Kakek yang sudah terjelungup di anak tangga itu Kini bertambah sial dengan menduduki kursi secara tidak as Yok Ong mewek-mewek Dan ketika empat muda-mudi itu khususnya Yang wanita tak dapat menahan geli merekap pun terkekeh-kekeh SST, jangan tertawa Kakek ini kesakitan Beng Li, ia benar-benar menderita Coba kau lihat adakah Tulang punggungnya retak atau tidak Kong Le, yang tak enak juga cepat menegur adiknya berhenti tertawa Yuliah, gadis berambut pirang itu masih terpingkal-pingkal Menutupi mulutnya dengan tangan Tapi ketika Beng Li meloncat dekat dan menolong kakek ini Bantu mendudukannya dengan benar Maka Yok Ong melotot tapi segera terkejut mendengar bahwa para tamu Itu adalah keluarga Liang San Mereka ini adalah putra-putri Fang Fang Harap paman duduk baik-baik dan dengarkan sesuatu yang penting Aku memanggilmu untuk urusan besar Yok Ong menyeringai manggut-manggut Kalau ini adalah para pendekar Liang San Tentu saja dia tak berani cuap-cuap Kaisar boleh sayang kepadanya Tapi tentu lebih sayang kepada muda-mudi itu Maka ketika ia meringis dan duduk baik-baik Diam-diam mengumpat Chung Taijin yang memecahkan kacamata aslinya Maka Sri Baginda pun segera bercerita bahwa ada berita penting dari seberang Aku mengundang karena ada sesuatu yang penting Kalian berdua sama-sama berkompeten Nah, biar pemuda ini mengulang lagi dan kalian dengarkan baik-baik Franky menahan senyum Yok Ong menahan sakitnya dengan bibir menjorok ke depan Melihat ini seperti melihat seekor monyet sedang monyol Tapi karena Kaisar meminta agar dia mengulang Berita tanah seberang rupanya penting bagi Kaisar Maka diceritakanlah kejadian itu sampai dia berhenti di setop Kaisar tadi Nah, itulah ceritanya Kami menyebutnya Ahif, istilah yang mungkin asing bagi kalian Dan karena ahli-ahli pengobatan kami belum mampu menemukan obatnya Maka orang bernama Leiker ini kami cari dan hendak kami bawa pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!